Tapi Allah memang sayang pada umat ini, umat kehilangan kekuasaan, umat kehilangan kesultanan, umat kehilangan khalifah, umat kehilangan, sekarang umat hanya tinggal membaca Al-Quran, berzikir, tapi Allah masih kasihan, aku masih iba melihat kamu, kata Allah, maka ditolong Allah dengan berbagai macam tentera, macam-macam tentera Allah datang. Ada pula tentera yang terakhir ini bernama Corona. Orang yang berada di Eugur tak terkena virus ini. Banyak orang terheran-heran, apa sebab? Salah satu sebabnya kerana mereka berwuduk, setiap hari mereka membasuh tangan, virus tidak akan terkena kepada orang yang selalu menjaga kesucian. Mereka memakan binatang yang disembelih, yang dimasak, bukan yang mantah, bukan makan darah, sebab di dalam darah ada bakteria penyakit. Manakala ajaran Islam diamalkan, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala datang. Terima kasih. Intan seolah-olah, kalau kau tolong agama Allah yang surkum, Allah akan menolong kamu. Kalaulah bukan kerana pertolongan Allah, sudah lama Islam ini musnah dari atas muka bumi Allah. Wa makaru, mereka membuat tipu daya. Wa makarallah, Allah balas tipu daya mereka. Wallah, khairul makirin, tipu daya Allah. Pembalasan Allah lebih hebat daripada yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, kita ajarkan anak-anak kita bahwa dalam fiqhah tidak hanya fikih toharah, tayammum, wudu, membasuh hidung, membasuh muka, istinsyap, matmadah. Tidak hanya kita ajarkan kepada generasi kita akan datang bahwa Islam ini hanya membahas masalah darah, hanya membahas masalah sembelian. Islam tidak hanya membahas masalah nikah, tapi Islam juga membahas masalah jihad, masalah fiqh-daulah, masalah fiqh-siasa. Karena dengan itu kita sedang mencetak, membentuk generasi akan datang. Generasi-generasi Salahuddin Al-Ayubi, generasi-generasi Muhammad Al-Fatih, dulu yang membebaskan Palestine adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Selesai Umar bin Khattab, datang Salahuddin Al-Ayubi, berakhir masa Salahuddin, datang masa generasi Muhammad Al-Fatih. Tidaknya mewakili suku bangsa di dunia. Umar bin Khattab, Arab Quraysh. Salahuddin Al-Ayubi, suku Kurdi. Muhammad Al-Fatih, suku Turki. Arab Quraysh sudah, Kurdi sudah, Turki sudah. Melayu akan datang. Jangan lupa. Melayu akan bangkit, akan datang. Sebab kita belum pernah mendapat giliran itu. Kurdi sudah, Kuraysh sudah, Arab sudah, Afrika sudah. Bila Afrika diberikan Allah, manakala hijrah yang pertama, bukan ke kota Al-Madinah Al-Munawarah. Hijrah pertama ke Afrika. Negeri itu bernama Abyssinia. Abyssinia adalah Ethiopia. Ethiopia dulu adalah negeri yang pernah berkuasa. Di antara sebab Nabi Salat Raib ketika Najasyi penguasa Ethiopia meninggal dunia. Nabi kumpulkan sahabat. Nabi Salat. Jenazahnya tak ada. Sebab jenazah tak ada itulah maka disebut dengan Salat Raib. Kenapa? Karena Nabi mendoakan Najasyi. Apa jasa Najasyi terhadap perjuangan Islam? Kerana Najasyi memberikan perlindungan kepada rombongan Ja'far bin Abi Talib. Saudara kandung dari Ali bin Abi Talib yang hijrah. Mendapatkan perlindungan oleh Najasyi. Afrika sudah pernah. Kurais sudah pernah. Negeri Sam sudah pernah. Tapi negeri Melayu, insyaAllah bangkitkan semangat itu. Begitu yang diajarkan oleh ayah handa dari Muhammad Al-Fatih. Saat dia memandikan anaknya. Apa yang dia katakan? Wahai anakku. Di seberangmu ada kekuasaan yang besar. Aku ingin nanti sampai masanya. Engkau remaja. Engkau dewasa. Engkau akan merebutnya. Engkau akan bersyahadat di sana. Semangat yang diberikan oleh seorang ayah. Itulah yang dikenang sepanjang zaman oleh seorang anak. Hari ini seorang ayah hanya menasihatkan anaknya. Yang penting engkau bekerja. Nanti engkau akan makan. Engkau punya kereta. Engkau punya rumah besar. Setelah itu engkau menikah. Selepas itu engkau akan mati. Kalaulah hanya itu cita-cita seorang ayah. Apa beza kita dengan haiwan? Yang hanya hidup. Selepas hidup tidak ada misi dalam hidupnya. Tak ada cita-cita tertinggi. Cita-cita tertinggi orang Islam adalah As-Shahadah As-Ma'amanina. Menjadi syahid adalah mimpi terbesar. Menangis seorang sahabat bernama Khalid Ibnul Walid. Mengapa dia menangis? Karena setiap jengkal badannya ada bekas tusukan tombak. Ada luka pedang. Ada luka anak panah. Tapi dia menangis di atas tempat tidur mati sebagai seorang tua. Bukan sebagai seorang syahid. Walaupun pahala syahid sudah dia dapatkan. Berkali-kali dia ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Syahid kita sekarang adalah syahid menuntut ilmu. Menkharajafi talabil ilmi. Siapa yang keluar rumah menuntut ilmu. Fahuwa fisa bilillah. Maka dia termasuk orang yang berjihad. Fisa bilillah. Hatta yarji'ah. Yang pertama, maka hendaklah orang Islam punya kekuasaan. Kesempatan ini, saya sampaikan tiga hal. Yang pertama, umat Islam mesti menggenggam tampuk kekuasaan. Sudah habis 20 minit. Di mana-mana saya tetap sampaikan tazkirah 60. 20, 20, 20. 60 minit sesuai yang tertulis. 600 mililiter. Yang kedua, Kalau umat Islam punya kekuasaan. Seperti yang pernah ada di tangan Umar bin Khattab. Yang pernah ada dalam tangan Salahuddin Al-Ayubi. Yang pernah ada dalam tangan Muhammad Al-Fatih. Maka apa yang membentuk orang yang akan berkuasa di masa akan datang ini. Tidak lain, tidak bukan adalah pendidikan. Muhammad Al-Fatih tidak mau membaca Al-Quran. Tapi ayahnya keras. Datang ayahnya, dia panggil ulama dua orang. Yang pertama bernama Aga Syamsuddin. Yang kedua bernama Maula. Yang kedua adalah pertama Aga Syamsuddin. Yang kedua Maula. Lupa nama Maula. Maka datanglah dua orang ini membentuk pikirannya. Akidahnya. Ilmunya. Fekahnya. Sehingga dia menjadi seorang yang alim. Berapa umur dia saat dia menaklukkan Konstantinopel. Umur Muhammad Al-Fatih. Berumur 21 tahun. Jadi kalau ada orang berfikiran Muhammad Al-Fatih berkuasa masa itu dia sudah janggutnya memutih. Dia sudah tua. Kalau sudah tua apa yang boleh kita buat? Oleh sebab itu pemuda-pemuda belia yang berumur belasan tahun. Kalau dulu sahabat Nabi bernama Usama bin Zaid. Usama bin Zaid saat dia angkat Nabi menjadi Panglima Perang. Berapa umurnya? 18 tahun. Zaid bin Zabid saat dia angkat Nabi menjadi Translator. Penterjemah surat-surat Nabi. Dia terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Berapa umurnya? 15 tahun. Abdullah bin Abbas. Masa Nabi meninggal dunia. Berapa umurnya? 15 tahun. Anas bin Malik. Ketika Nabi meninggal dunia. Berapa umurnya? 20 tahun. Khadimtun Nabi Asyara Sinin. Aku melayani Nabi. Membawa air wudu Nabi. Menyiapkan air sembahyang Nabi. Menyiapkan kain Nabi. Membawa selipa Nabi. Umurku 10 tahun. Diserahkan oleh ibunya. Lalu kemudian dia dibesarkan. Selama 10 tahun. Khadimtun Nabi Asyara Sinin. Aku bersama Nabi 10 tahun. Maka saat Nabi meninggal umur dia. 20 tahun. 15 tahun. 18 tahun. 21 tahun. Mereka adalah pemuda-pemuda. Belia-belia Islam. Yang dididik. Mengikut pendidikan Islam. Maka. College University Al-Quran Terengganu. Insya Allah akan mendidik. Calon-calon pemimpin masa depan. Yang akan lahir dari bumi ini. Insya Allah. Allahu Akbar.